Intro Oke boy, balik lagi sama gue, Lirais Di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Is, pagit gue Tiba-tiba mau vlog turun Oke, kita masih kembali lagi di modifin dong Nah, kita kembali lagi ke Fortuner Salah satu customer kita dari Bajar Masin Sekarang ada part lagi yang mau diganti Nih Jadi, pas kemarin dateng itu Kondisi setirnya Udah kacau nih Udah kusam lah ya Penggunaan, penggunaan, gak apa-apa lah, normal Nah, jadi Doi minta gue, Mas Aldi Sekalian dong, setirnya coba diganti Diganti atau di Apain deh, pokoknya terserah Mas Aldi Nah, gue udah minta tolong lagi sama si RBG Auto Untuk Menyediakan setir untuk Fortuner Nah Jadi, dia sekarang udah dateng Dan dia sudah bawain Ini setir standarnya Fortuner Cuman sudah Kalau gue lihat ya Ini sudah di retrim Nah, bahannya sih sama ya Bahkan menurut gue Lebih enak ini Dipegangnya Nah, tapi Modifikasi setir itu Bukan hanya sekedar Ganti yang lebih baru Ganti yang baru Gak juga Bisa diganti Juga Yang ini Nah, ini yang karbonnya nih Untuk Fortuner Gagah Keren sih Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol sama ownernya Kira-kira ownernya mau yang mana Cuman kalau gue sih secara pribadi Daripada Bayar sama Mendingan Upgrade Gitu kan Tambah Karbon Karbonnya asli cuy Bukan main-main Dan di belakangnya sudah ada grip-grip pegangannya Nah Kalau di sini Ya beda-beda tipis lah Cuman kalau misalnya yang di karbon ini Bener-bener Dengkoknya tuh lebih berasa Lebih Lebih dalem Nah, nanti sekaligus pemasangan Kita juga akan ngobrol-ngobrol mengenai Sebenarnya modifikasi ganti stir itu Aman apa enggak Seperti apa videonya Yuk kita saksikan sama-sama Nah, sekarang kita udah sama orangnya Mas, namanya siapa? Namanya Lian Lian Oke Mas Ntar lu Ada ninja Tarik si semangku Mas Lian Gue mau nanya nih Sebenarnya kalau ganti stir itu aman enggak sih? Aman banget om Aman banget ya Aman banget Dijamin aman banget Cuman kan yang Kadang-kadang bermasalah itu ABS Bermasalah enggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih Gue ceritanya enggak tahu nih Makanya nanya Coba-coba Lu kasih gue ini dong ABS selama ini aman-aman aja sih om Soalnya dia enggak 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 ngerubah apa-apa sih ya Cuman Ya plug and play lah pokoknya Enggak ada yang dirubah sama sekali sih Jadi Enggak ada kendala apa-apa Enggak ada kendala apa-apa Untuk tombol-tombol semua segala macem Aman Bisa disinkronin Bisa aman Pokoknya aman om Aman ya Tadi kan gue liat lu cuman datang Cuman bawa gini-nya doang tuh Coba-coba bentar-bentar Kita ambilin Nih Lu kan tadi datang cuman bawa gini-nya doang nih Iya Iya kan Tombol-tombolnya berarti pak yang lama Pakai yang lama Jadi kita pasangin lingkarnya aja Berhubung ini mobilnya lingkarnya udah Udah jelek ya kulitnya ya Jadi kita pasangin yang masih baru lah Oke Siap Kalau gitu Gue cerahkan sama lu buat lo ganti ini Berapa lama kira-kira pengerjaan? Enggak lama sih om paling 15 menit lah 15 menit boy 15 menit Lebih lama nunggu makanan Daripada nunggu ganti sir Cocok Yaudah Siap Pasangin Tapi jangan yang ini yang karbon Siap Oke Sekalian nanti kita liat Pemasangannya seperti apa Yuk Nah ini ABS-nya udah dicopot nih boy Tuh Bro ini ABS-nya kotor gak apa-apa bro Gak apa-apa Kirain kalau kotor gak fungsi Ini ABS Kita udah pernah bahas tentang ABS sih Cuman emang belum detail ya Nanti deh insya Allah Gue sempetin Kita bikin konten bener-bener khusus untuk membahas ABS ini apa Fungsinya Terus kerusakannya seperti apa Berikut dengan harga-harganya Nah itu lagi proses sekarang Ngemarin tombol-tombolnya ya Tuh Mantep boy Dijamin Makin unyu deh sakai Udah kecopot tuh Gampang banget ya Nah untungnya Itu tuh bagian yang Bukan rusak sih Maksudnya udah Kurang layaknya Di bagian ini ya Kulit Tapi untuk kulitnya Untuk masalah tombol-tombol segala macemnya Masih fungsi Masih fungsi semua Nanti sehabis ganti setir Kita akan cobain Fungsinya seperti apa boy Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Ini sekarang udah kepasang Bener banget Nggak lama ya Nggak lama Cuman 15 menit lah Cepet juga loh kerjanya ya Wah kalau kayak gini mah Lu bisa jualan berapa set nih sehari nih Bisa masing berapa nih Sejam bisa 4 4 x 8 7 jam ya kerjanya 4 x 7 28 mobil lo kerjain Gokil Sekarang kita mau tes Untuk tombol-tombolnya nih Kita tes Lantap Respon ya Semuanya normal nih Coba MID bang MID tuh yang sebelah mana Ini ya Wah gak mau mas Apa karena pintu kebuka Ngaruh dong harusnya Oh sini Nah untuk MID nya juga Lancar semua nih Teman-teman bisa lihat disini Coba kasih layarnya kesini Tuh MID nya juga lancar Sekarang terlihat cruise Nah cruise yang disini ya Coba kita tes Nah nyala nih Keliatan gak? Nih liat nih yang hijau Yang hijau nih cruise control nih Tuh Pengaturan aman semua ya Paddle ship Paddle ship Ini juga ganteng loh Sudah Masuk di Langit Nah paddle ship juga jalan nih Nih di S1 S2 S3 S4 S5 S6 S TLR Oke Ini udah semua Apalagi nih mas yang perlu di cek nih Ini race Udah aman sih Cancell Aman semua Ini lagi di donkrok gak? Masih di donkrok ya? Masih yang belakang Oh masih yang belakang Udah enggak Udah turun Yang depan? Udah turun Udah turun juga? Nah sekarang kita cobain Putaran setirnya Coba sini dulu Ntar ada bunyi kan Biar lo denger nih Siap 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 Banyak kita cobain Nah ini enak nih Enggak ada suara gesekan nih Kadang-kadang soalnya Kalau ganti setirnya itu Di sebelah sininya ya Iya Biasanya Tapi mobil kebanyakan Mobil Toyota enggak sih bang Oh Toyota Honda biasanya yang kayak gitu Iya Soalnya yang obrik kayak gitu tuh Iya Soalnya Honda yang lama Sama yang Honda terbaru Dia beda di as bang Oh di as tirnya beda Iya di as tir ini Oh nah ini aman sih Enggak ada suara sama sekali Clear semua Sip Mantap Wah Nih 4 tunernya udah menjadi semakin gagah Dengan setir pake karbon Semua tombolnya fungsi Langsungnya juga fungsi Ya udah Siap Kalau gitu Pulang udah lu Mau mana lagi udah Jangan main main dulu Kerja ya Kerja pulang Terima kasih ya Ya udah Gak bayar Gua gratis Yaudah Segitu dulu boy Episode Dimodifin dong Di bagian setir Nah bagi kalian yang mau Custom-custom setir Gua masih bisa boy Ya jadi Kalau mobil kalian udah lama Setirnya udah kusam Udah jelek Udah apa segala macem Coba deh Pertimbangkan untuk ganti setir Oke Segitu dulu video kita kali ini boy Nanti Apalagi yang akan dimodifin Di mobil ini Kita akan lihat Oke Sekarang kita Lanjutkan ke bagian yang lain Ya Coba kalian komentar di bawah Kira-kira gimana menurut kalian Setir untuk Fortuner Kita sudah upgrade Menjadi karbon Menjadi lebih baik Lebih bagus atau enggak Kalian komentar di bawah Ya Gua Aldirah suruh diri Jangan lupa Ingat velok Ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax